dan mesin cuci ini mempunyai garansi atau digaransikan oleh Panasonic 12 tahun teman-temannya setahu saya ini adalah garansi terlama untuk mesin cuci top loading bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya ada di depan top loading Panasonic terbaru ini keluaran paling baru banget ya teman-teman ini tipenya adalah NAFD12AR1 mesin cuci ini memiliki kapasitas 12,5 kg cukup besar untuk standar top loading karena biasanya di rumah tangga itu hanya 8 kg 9 kg itu standar umumnya nah jadi ini 12,5 kg ini udah luar biasa sekali buat keluarga besar bisa dan lebih lagi untuk nyuci bed cover selimut segala macam nggak perlu ke laundry lagi ya teman-teman ini menggunakan teknologi Jepang yang tentu ya Panasonic dengan low watt karena kenapa ini low watt karena mesin cuci ini sudah direkapi dengan inverter dan kita ketahui semua bahasa inverter itu pasti hemat listrik dan ini baik lagi ada auto restart auto restart itu jadi kalau teman-teman nyuci di menit ke misalkan nyuci di menit ke-20 kemudian mati lampu begitu lampu nyala itu nggak perlu ngulang dari awal tetapi melanjutkan proses pencucian yang tadi sudah berlangsung oke kita lihat dulu secara body ya ini berwarna hitam gahar sekali teman-teman keren banget berwarna hitam dop ya hitam dop dan enaknya lagi kalau di mesin cuci biasanya kan di sebelah sini ya untuk panel programnya tapi kalau di Panasonic ini terbaru ini di bagian belakang jadi sangat aman terkena cipratan air bahkan di tipe ini menggunakan touch screen ya touch screen ini kaca gini touchscreen nanti ada keluar disini timer dan segala macam program penjajian yang kita pilih sangat keren sekali menurut saya Hai dan ini untuk tutupnya dulu tutupnya ini sudah halus ya kalau bahasa ininya slow slow banget ya set Oh jadi nggak ngegebruk apa bahasa sudah ngegebruk ya enaknya aman banget smooth banget slow moving door Hai dan didesain dengan tabung bulat tetapi tidak terlalu dalam tabungnya mewah ya teman-teman pode polinya sangat kecil jadi nggak merusak serat kain nggak merusak serat pakaian sehingga bisa merawat pakaian lebih lama nah ini tidak terlalu dalam jadi untuk pengambilan budget lebih gampang pencician untuk pengambilan lebih gampang dan diameternya itu 45,5 cm jadi kalau mau masukin selimut yang ukuran besar juga bisa tanpa harus kita lipat-lipat udah masukin aja bisa masuk kemudian kita bahas satu-satu ya fiturnya pertama ini ada namanya aktif form di aktif form ini di bahasa Panasonic itu berarti tadi yang saya baca itu busa padat busa padat yang akan meresap ke serat kain sehingga pakaian akan lebih bersih maksimal itu namanya aktif form dan baru ada di mesin cuci kali ini yang genpresi sebelumnya belum ada kemudian ada lagi namanya water basoka di beberapa merek ada juga namanya itu turbo suit ya di Panasonic ini water basoka nah bedanya biasanya di turbo suit merek-merek sebelum ini sebelum mengeluarkan kata-kata water basoka biasanya hanya di satu arah disini ya satu arah disini keluar masuk sini water turbo suit atau water basoka dulu juga sempat ada sih cuman satu nah sekarang informasi yang saya dapat itu dua dua arah dari arah satu dari arah sini satu dari arah sini satu jadi ketika putaran pencuci yang sedang berlangsung maka ada dua air disini yang tumpah dalam baju untuk betul-betul menurunkan atau membersihkan kotoran-kotoran di baju ini ada POP nya gini ya water basoka satu disini dan satu disini yang kedua ya setelah aktif form kemudian yang ketiga adalah fitur Steinmaster Steinmaster saya lihat kemarin di demonya itu jadi si putaran ini kalau putaran dua tabung apa top loading gini kan kanan kiri kanan kiri sehingga mungkin ada istilahnya bahasanya ngelilit atau kusut tetapi di Panasonic ini Steinmaster itu itu putarannya satu arah ke atas untuk mengurangi lilitan jadi mungkin lebih lebih tahan lama nanti ini bajunya enggak enggak melar atau segala macam enggak tarik-tarik ya Oke setelah itu kita masuk ke ini yang tidak pernah dimiliki oleh Panasonic generasi sebelumnya ya setahu saya belum ada yang kayak gini ini namanya turbo mixer di bagian wadah deterjen dan di bagian softener kita buka wow keren banget ini kayak gini tuh ada fungsinya teman-teman ini kayak gini nih ini fungsinya ini untuk melarutkan deterjen yang akan masuk ke dalam tabung jadi di bagian sini ini kita bisa lepas jadi di bagian sini dulu makan enggak ada apa-apanya polos aja sehingga banyak sisa-sisa deterjen disini yang tidak ter istilahnya tidak terkena air jadi enggak semuanya deterjen masuk ke dalam tabung tapi dengan ini otomatis ketika air masuk ini muter secara otomatis ini muter sehingga mengaduk-aduk deterjen yang disini sehingga pas turun ke dalam tabung itu sudah berbentuk busa sudah berbentuk buih makanya ada fitur ditambahnya itu tadi ada aktifom sistem karena dari sistem dari awal menurunkan deterjennya sudah bagus panconic ini kemudian untuk deterjen cairnya juga ada pakai kayak gini ini untuk bubuk ya oh deterjen bubuk ini untuk deterjen cair ada kayak gini juga jadi bener-bener teraduk rata sebelum turun ke tabung sini dan ini untuk bagian softener nya jadi softener dan sabun ini kita bisa pilih salah satu antara deterjen bubuk atau deterjen cair jadi si mesin cuci ini bisa ngatur nih kapan keluarnya deterjen kapan keluarnya softener jadi softener nggak mungkin keluar sebelum proses pembilasan softener nggak mungkin keluar ketika awal proses pencucian seperti itu jadi nanti ini atur sendiri oke sudah kita bahas panel display nya panel display nya ini keren banget ini kita bisa unlock untuk mengatur kunci ini jadi biar nanti kalau ada anak kita yang menjangkau tombol nggak mengubah pengaturan kita pakai unlock disini ya bisa bisa pakai press 5 detik jadi ditekan kalian satu satu ini ditekan ditekan selama 5 detik 1 2 3 4 5 nanti ngunci ini saya maaf nggak bisa saya nyalain tapi ini gambarannya aja nah pertama kalau temen-temen mau nyuci nyuci normal dari awal sampai akhir pilih on off kemudian nggak usah pencet apa-apa lagi langsung pilih start startnya ini start pilih start maka mesin cuci akan mencuci dari awal sampai akhir butuh air seberapa butuh waktu seberapa nanti mesin cuci yang atur sendiri kecuali temen-temen fungsional nih saya mau nyuci nyuci tapi yang cepat lah karena karena nyuci normal kan lumayan lama tuh hampir sejam tapi kalau kita nyuci cepat on off kita pilih yang namanya speed di sini speedy speedy ya speedy di sini ini pencucian cepat ini paling lama-lamanya tuh 45 menit bisa juga kalau cepat bisa setengah jam dari awal sampai akhir nah baru bagian sininya mau nyuci baby care mau nyuci baju-baju yang berat gitu ya mau selimut mau merendam dulu baru ini fungsional teman-teman pilih on off pilih selimut lalu start itu kan fungsional kalau temen-temen nyuci selimut doang tapi kalau normal semuanya antara normal speedy atau shock untuk merendam dulu jadi nanti kalau pilih shocknya juga agak lama nanti merendam dulu sebelum masuk ke dalam proses pencucian ya ini ada stand master juga yang tadi saya jelasin untuk putaran putarannya saya lihat sih ini vertikal ya jadi udah kayak top loading tapi udah kayak front loading putaran di stand master itu setahu saya ya bener-bener saya nggak salah nah kemudian ini air dry air dry ini pengeringan yang lebih maksimal dari pengeringan normal di bagian spin jadi air dry ini untuk lebih sepak lagi tapi hati-hati kalau bajunya tipis jangan pakai air dry ya setahu saya nanti makin apa ya merusak serat baju biasanya kalau air dry itu di bagian-bagian baju berat ya celana jeans atau selimut segala yang berat lah jadi supaya lebih sepak supaya tidak tidak ada air yang tersisa kering-kering kering banget jadi kalau spin-spin biasa di sini spin biasa ini pembilasan pembilasan bisa 123 kali ini untuk pencucian ya dan ini water level sekali lagi water level bisa diatur secara manual cuman kalau temen-temen nggak mau repot nggak usah diatur udah biar mesin cuci yang atur sendiri takutnya apa takutnya kita atur di 40 40 liter tetapi mesin cuci membutuhkan 50 liter atau 60 liter nanti kacau putarannya nggak bagus bisa jadi jangka panjangnya mesinnya rusak ya jadi udah kalau water level sebenarnya biar mesin cuci ngatur sendiri kapan butuh dia butuh berapa liter kan nanti begitu start dia nimbang dulu nih jadi dia butuh berapa liter butuh berapa menit waktu mencuci ya di sini ada timer juga udah mesin cuci yang mengatur kita perlu start doang sebenarnya cuman kayak lagi panas unik mengudahkan customer untuk mengatur secara manual agar mungkin bisa menghemat waktu dan segala macem ya Nah ini water safe enaknya water safe itu jadi ketika kita pembilasan biasanya ini untuk yang mencuci tanpa spin ya jadi airnya nggak bisa kebuang bisa kita buat nyuci yang lainnya gitu itu ini fungsional lagi lalu fungsional bisa dipakai bisa enggak tapi yang jelas untuk timer normal itu 45 menit sampai satu jam kalau untuk speedy yang atau quick pause itu bisa dari setengah jam sampai 45 menit dan watnya wat mesin cuci ini walaupun inverter karena dia butuh daya dorong yang besar ini watnya serib 400wat kuatnya itu 400wat cukup kecil sih sebenarnya karena yang dua tabung juga kalau gede-gede gini mah diangkat 340 watt ada yang 480 watt ini cukup kecil sipal swat ya kemudian untuk dimensinya dan spesifikasinya bisa dilihat di sini ya teman-temannya ini spesifikasi lengkap dari NAFD-12KR1 begitu berikut juga dimensinya oke teman-teman tentu saja mungkin yang bisa saya review di mesin cuci ini mohon maaf apabila ada salah-salah kata terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati